Oke cuy balik lagi bersama gue disini Riz bahas tapi sebelum itu kita intro Oke disini gue mau ngebahas tentang video Yang hari ini dan saat itu lagi viral banget Di badai sosial terutama di tiktok dan di youtube Oke sekalian gue juga mau mengklarifikasi Beberapa postingan gue di tiktok Itu emang FVP ya cuy ya Dan disini gue akan menjelaskan juga Kenapa sih bisa FVP dan Itu video apaan gitu loh ya Oke pertama cuy gue disini mau meluruskan Banyak banget netizen yang berpikiran bahwa Apa yang gue posting di tiktok itu FVP Itu ada support-nya tentang Kejadian yang saat itu lagi viral banget ya Mungkin kawan-kawan semua atau teman-teman semua Paham dan tau lah ya tentang artis Yang saat itu lagi kena musibah Yaitu adalah Almarhum Maka Vanessa Angel itu gak ada hubungannya cuy Dan gue disitu gak memanfaatkan keadaan Please man yang gue posting dan yang gue upload Itu beda banget kasusnya Dan beda banget temanya cuy gitu loh Pembahasannya pun beda banget gitu loh Jadi banyak banget netizen itu yang berkomentar Bahwa itu videonya Clickbait atau videonya Kejadian si Almarhumah Dan gue lukisan sekali lagi itu gak ada Gitu loh gak ada satu pautnya Disini di konten gue itu gue ngebahas konten-konten viral Konten-konten video-video horror Video-video creepy gitu cuy ya Buat teman-teman semua Jadi please kalian bisa pahami si kontennya Dan disini gue akan menjelaskan Hari ini ada yang viral itu tentang masalah Orang yang terbang dan tiba-tiba menghilang Oke disini bukan terbang yang gue maksud itu Bukan terbang kayak Spiderman atau kayak Iron Man cuy ya Tapi disini terbangnya orang itu kena musibat ketika dia itu lagi melakukan pekerjaan koyeknya gitu loh Dan kejadian tersebut itu kalau gue liat cuy ya Dia itu lagi kayak ngebendernin pipa gitu Dan gak lama kemudian muncullah api dari dalam pipanya tersebut cuy Sampai si orang ini terpental dan setelah itu gak tau kayak mana kejadiannya Karena tinggal baju-bajunya aja yang ada gitu loh cuy ya Gue gak tau berapa meter dia terpental dan berapa jauh juga dia itu menghilang gitu cuy ya Karena setelah itu kalau teman-teman semua udah nonton videonya Itu tinggal bajunya doang yang jatuh gitu ya Dan kejadian ini sendiri terjadi bukan di Indonesia ini di luar negeri Iya sebenarnya cuy ya video-video kayak gini atau cerita-cerita yang gue bahas ini Itu lebih kayak mengedukasi kita-kita aja Supaya kita lebih berhati-hati lebih safety ketika kita mau pergi atau kita lagi bekerja gitu cuy ya Karena keselamatan diri kita itu penting dan orang lain juga ya tentunya ya Mungkin segitu aja video gue, jangan buang makan dan ciao